Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa rekonstruksi kasus pembunuhan pensiunan pegawai RRI di Madiun, Jawa Timur, diwarnai tangisan tetangga korban. Pelaku emosi karena ditendang saat menanyakan hubungan korban dengan istri pelaku. Nursali, pelaku pembunuhan Aris Budianto, 58 tahun, menjalani rekonstruksi kasusnya di kawasan Jalan Sentul, Taman Kota Madiun, Jawa Timur. Sejumlah tetangga korban yang merupakan pensiunan menghardik pelaku. Pelaku memperagakan 20 adegan, mulai dari kedatangan pelaku ke lokasi kejadian hingga mengeksekusinya. Saat beraksi, pelaku Nursali dibantu tiga temannya. Peristiwa bermula saat pelaku berbangsut menanyakan hubungan korban dengan istri pelaku. Namun tiba-tiba, korban Aris Budianto menendang pelaku hingga terjatuh. Pelaku yang emosi langsung mengambil senyata tajam yang telah disiapkan. Usai mengenaya korban, pelaku dan tiga temannya segera kabur menggunakan motor. Korban yang tak tertolong pun tewas di lokasi kejadian. Pelaku Nursali tertangkap di bangkalan Madura. Di pengakuan, karena ini tidak ada saksi, dari pengakuan daripada tersangka bahwa korban mendalu menendang. Setelah ditanya, setelah ditanya. Baru kemudian pelaku menyerang. Baru kemudian setelah ada tendangan tadi, kemudian pelaku mengeluarkan jatuh tajam, kemudian langsung. Usai rekonstruksi, sejumlah warga bersimpati kepada keluarga korban. Ketua LSM di Probolinggo, Jawa Timur diteror. Mobil korban dibakar orang tak dikenal. Mobil milik Fatola warga Probolinggo, Jawa Timur ini hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat dini hari. Korban dan istrinya dikejutkan suara ledakan di halaman rumah. Ledakan ternyata berasal dari mobil korban yang terbakar. Korban, seorang aktivis LSM, menduga kejadian ini merupakan bentuk teror. Pemirsa Masat, anak Kiai Muhtar Muhti, tersangka pencabulan di pondok pesantren Jombang, Jawa Timur kembali gagal ditangkap polisi. Pemilik pesantren Asi di Kiai bersama para pengikutnya menghalangi penampkapan Masat. Masat ditetapkan daftar pencarian orang sejak 6 bulan lalu. Dalam rekaman video amatiri ini, Masat tersangka pencabulan dan pemerkosaan sejumlah santriwati di pondok pesantren Asi di Kiai, Losari, Ploso, Jombang, diadang polisi untuk ditangkap. Sebelumnya terjadi kejar-kejaran antara mobil polisi dan mobil yang ditumpangi Masat. Meski berhasil dihentikan, namun Masat kembali lolos dari penangkapan polisi. Malam harinya, polisi dengan pasukan BRIMOB mengepung pondok pesantren Asi di Kiai, Ploso, Jombang, untuk menangkap Masat. Namun, Kiai Muhtar Muhti, Siddiqiyah, orang tua dari Masat, justru mengajak Kapolres Jombang AKBP, Mohnur Hidayat, berdiskusi. Selain itu, Kiai Muhtar Muhti mengerahkan pengikutnya saat berdiskusi dengan Kapolres. Kiai Muhtar Muhti berdali, sangkaan pemerkosaan yang dilakukan Masat anak laki-lakinya sebagai fitnah. Masalah fitnah ini masalah kewadah. Masalah kewadah. Kapolres Jombang dan pasukan BRIMOB yang telah mengepung pondok pesantren lagi-lagi gagal menangkap Masat. Apalagi, masa pengikut Kiai Asi di Kiai berteriak emosi. MSA beberapa waktu lalu itu merupakan bukan kali pertama sudah pasti gitu ya. Kemudian ketika misalnya beberapa kali pemberitaan gagal-gagal yang dilakukan oleh kepolisian ini menunjukkan tidak ada kredibilitas dari Polres maupun Polda untuk serius menuntaskan kasus ini untuk segera diadili di persidangan gitu. Dan kami sangat menyayangkan sekali ya beberapa kali pabrik harus disuguhkan dengan sukuhan drama penangkapan yang endingnya juga gak ada konkret bahwa pelaku itu bisa segera diamankan untuk dibawa ke persidangan gitu. Jadi ada orang siapapun yang menghalang-halangi proses hukum yang secara spesifik misalnya untuk penangkapan dia mengadang penangkapan tersebut. Kemudian dia menyembunyikan. Itu masuk dalam kategori Obstrakate of Justice. Masat sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan polisi sebagai tersangka pencabulan dan pemberkosaan sejumlah santriwati. Masat telah ditetapkan sebagai DPO sejak enam bulan lalu. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AI News melaporkan. Pemirsa seorang pria tewas bersimbah darah di Tambora, Jakarta Barat. Korban alami luka tusuk di telinga. Warga Gang 2 Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat digemparkan dengan temuan sesosok ngayat bersimbah darah. Korban Suban Mundari, 50 tahun, tewas dengan luka tusuk di telinga. Sebilah senjata tajam ditemukan dekat jasad. Diduga korban tewas dibunuh orang tak dikenal. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.